Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua Kali ini saya akan berbagi cara untuk mengetahui jam tayang kita di luar video short Pertama kita login ke youtube studio dulu via google chrome Jadi ini penting banget ya buat teman-teman yang belum memenuhi syarat 4000 jam tayang dari youtube Agar kita tahu sejauh mana pencapaian kita di luar video short Baik ini tampilan dashboard channel kita ya Dan disini kita bisa lihat analisis channel subscriber saat ini berapa Penayangan berapa Dan disini kita bisa lihat berapa waktu tonton kita Di channel saya ini sudah 797,7 jam Tapi ini adalah jam tayang secara keseluruhan Termasuk video short ya teman-teman Kita langsung masuk ke menu monetisasi Agar kita bisa tahu berapa total jam tayang valid yang dihitung Sebagai persyaratan 4000 jam tayang Dan disini kita bisa lihat Kita perlu 1000 subscriber dan saya baru dapat 107 Sedangkan persyaratan 4000 jam Saya baru dapat 5 jam waktu tonton publik Ini perbandingan jam tayang secara keseluruhan dan jam tayang valid yang dihitung Memenuhi syarat 4000 jam di akun saya Dari total 797,7 jam Hanya 5 jam saja yang dihitung memenuhi syarat Mari kita lihat detail ketentuannya seperti apa Jadi yang dihitung sebagai jam waktu tonton publik Hanya jam waktu tonton yang valid dari video yang saat ini disetel ke publik Yang diperhitungkan dalam persyaratan YPP Video yang diputar dari galeri stories dan video singkat Atau menjadi bagian dari kampelannya iklan Tidak diperhitungkan dalam persyaratan YPP Jadi sekarang sudah jelas ya teman-teman Video short, galeri stories, kampanye iklan dan video yang dihapus Tidak akan dihitung dalam persyaratan 4000 jam tayang sebagai persyaratan Sekian dari saya Jika ada salah dan kurangnya Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!